Halo guys ketemu lagi kemarin udah lihat kan kada kespat satunya sekarang aku mau lanjutin lagi kada kespat duanya Oke tapi sebelum aku mulai jangan lupa klik subscribe dulu ya so kalau ada video baru kalian bisa lihat videonya Oke ayo kita mulai nah Oh ya ini pemandangan dari gereja Iglesia Santa Maria di kada kes nah di sebelah kiri kita ini ada kasino juga nih nah kasino ini satu-satunya kasino yang ada di kada kes jadi guys kada kes ini bentuknya seperti huruf U karena ini merupakan sebuah teluk ya sekarang kita mau menuju ke sisi yang lain so kita jalan-jalan Oh ya by the way disini banyak sekali orang Perancis karena dekat sekali dengan perbatasan Perancis so banyak banget orang yang ngomong bahasa Perancis dan jadi bahasa yang digunakan itu pun kadang ada tiga karena banyak orang Perancis juga yang mungkin punya rumah di daerah sini bisa juga beli rumah dari sini sekarang kita petunjukまた di ujung lain kada kes Wow, it's so cute Gedungnya antik Sepertinya kapal-kapal boot disini udah pada ditutupin Gak tau kenapa Atau mungkin sekarang udah mau musim gugur Tapi kenapa musim gugur masih panas ya Dan disini juga masih banyak bule yang bercemur Ah si, it's so cute Ah, it's so cute Ah, it's so cute Terima kasih. 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 cantik banget ya so pretty ini juga masih ramas juga timbulan-timbulan mas lanjut lagi yuk cantik banget guys aku lihat gambar ini tuh di instagram di instagram orang tapi posisinya di kadakes tapi sepertinya dia edit dan akhirnya aku menemukan tadi udah muter-muter sama suamiku akhirnya nemuin area ini ini mari sekarang kita cari kopi dari tadi tuh mau cari kopi eh belok lagi belok lagi belok terus nih it's cute too cariño it's cute too cariño rumahnya walgus unik ya siiii itu bonito jadi trolinya ini juga ala-ala jadul guys kasablauwa artinya kasablauwa artinya nah namanya ini kasablauwa blauwa artinya kasablu rumah biru blau blau sih ini bahasa katalan deh ini bahasa katalan deh ah hotel ah itu hotel guys hotel 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 la residencia sekarang eh siii kasabla wow wow jika tempat Di belakang itu ada patung dali Jadi dali itu tinggal di tokoh terkenal, tinggal di Figueres Tapi setiap liburan selalu datang kesini, karena Quanto horas Figueres aqui? No se, media hora Sekitar 30 menit media hora Ah, saya dengar sesuatu, lihat Tandong Sekarang kita mau balik ke mobil Tapi aku mendengar sesuatu Eh, musik itu tapi Eh! Segera, Velvet Aku di depan kantor turis. Jadi, identify di channel keuripis. Yang ini gira. Saya seru agarruku. Yang ini adalah melakuan side. Secara mana baru nua. Yang ini adalah kap di kreus yang berat. dan juga di selanjutnya di selanjutnya di selanjutnya di selanjutnya peningin jalan dan ini dan ini terbaru y kelob dan itu ini Pertanyaan apa? Pertanyaan Bino. Ah, para aset Bino? Ah, jadi ini buat... Apa sih namanya? Anggur? Wine? Ya, exak. Ah, nice. Jadi buat wine mereka pakai alat ini, guys. Sekarang aku di kantor. Lalu kembali ke atas, jadi, yang pertama yang akan kita masuk ke Vila, yang kedua yang akan kita masuk ke Vila. Yang kedua yang akan kita masuk ke Vila. Yang kedua yang akan kita masuk ke Vila. Dan ini adalah yang terakhir dari video. Ketua yang terakhir. Aku suka kadakas. Aku suka kadakas. Aku suka banget. Ah, ini teater. Artri. Kaya, mau? Jadi, sekarang kita masuk ke Teater Art Jawa. Ah, oke, oke. Guys, ini namanya buah olive. Tau olive ya? Olive itu bahasa Indonesianya apa ya? Zaitun. Ini namanya buah zaitun. Oke, guys. Karena aku gak pernah makan buah olive ya. Buah zaitun. Biasanya beli langsung. Jadi, sekarang aku mau coba gimana rasanya. Kien? Eh, kien. Donde? Aki? Dari kien. Tidak. Tidak. Aku mahu suatu yang benar. Ah, oke. Terlihatan enggak. Aduh, aku mencet banyak ini. Ini namanya buah zaitun atau olive oil, eh, olive. Olive! Atau buah, atau as... Aseituna. Aseituna, espanol, asetuna. Katalan aku gak ngerti. Gimana rasanya? jadi isinya seperti ini isinya seperti ini rasanya pahit banget aku harus makan permen karena rasanya baik oke jadi hari ini aku mencoba bahasa itu dan aku gak mau coba mentah lagi mending aku beli di supermarket oke lanjut lagi yuk oke guys akhirnya kelar sudah jalan-jalan kita di Kadakes semoga kalian menikmatinya kalian tahu gimana situasi atau kota-kota tua di Spanyol ini khususnya di Girona karena posisiku posisi Kadakes ini ada di Girona oke aku capek sekarang oke by the way sekarang aku mau lanjut ke tempat lain sekarang masih jam 5 hari ini matahari tenggelam sekitar setengah 8 jadi kita ada waktu ke tempat lain ikuti terus ya sekarang kita lagi on the way ke Port Gigan jadi Port Gigan ini sekitar 4 sampai 8 ya atau 5 kilo dari Kadakes dan setelah orang orang turis tadi kantor turis bilang kalian harus ke Port Gigan karena pemandangannya bagus nah seperti apa pemandangannya aku juga belum tahu kita lihat bareng-bareng yuk oke hey welcome in Port Gigan kita udah sampai jadi perjalanan itu cuma 5 menit dari Kadakes dan orang di kantor turisme bilang kalian harus ke sana dan ternyata benar it's best yuk sekarang kita lihat yuk ada apa aja oke Port Gigan adalah kota Mediterania kecil di Kotiya Mada Kadakes di Provinsi Girona dan terletak di Teluk Tanjung Creus Panyol tempat ini dikenal secara internasional sebagai tempat tinggal Salvador Dali dan Dali disini tinggal dari tahun 1930 hingga kematian istrinya 1982 dan koleksi 3 pondok nelayan yang sekarang agak tidak jelas menjadi museum yang menawarkan pandangan sekilas ke dalam kehidupannya yang unik jadi guys disini itu ada museum house nya Salvador Dali karena Salvador Dali itu suka banget ke area sini sebenarnya rumah Salvador Dali itu di Figueres tapi karena disini itu cantik banget dia suka banget dan disini dia punya rumah yang tadi aku bilang sekarang jadi museum udah kita lihat sebentar ada apa disini yah ada beberapa rumah ah itu kasamuseo Dali itu kasamuseo Dali cariño port gigat ini ini seperti barrio dari Kalaquera oke oke ini ini barrio dari Kalaquera oke ini bukan barrio dari Kalaquera oke ini 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 mungkin ini di bawah tidak? ini di bawah ini di bawah This way to the beach, but I see the eggs there, ah see, see, jadi di atas itu ada telur, itu cirikatnya Dalia, you are so good Carino. Look, look Carino. Wow, ah, this is, Carino, it's Barka, Barka sih, Barka is my speaking, you see, this is Barka, atau bahasa Indonesianya, Prahu. Ah, kemas. Ah, this is in the ship, right? Ini kayaknya baling-baling kapal, sampe ini jangkar. See, Dali for Yigat. Ah, Akila Biure, the leaf of Puta. Here, here, okay? Rosalie Liberoni, poet. Biure is life, right? Yes, I'm living here. So, here, what's the meaning, ba? What's the meaning, ba? Ba Biura is living. Ba Biura is living, si. Biura is biber, living. La Poeta atau La Poeta? Poeta Poet, Pum, Puisi Jadi guys, Salvador Dali adalah salah satu pelukis terpenting di Spanyol Ia dikenal lewat karya-karyanya yang surrealis Dan keahlian menggambar yang luar biasa dipengaruhi oleh Master Renaissance Dia lahir 11 Mei 1904 di Figueres dan meninggal pada tanggal 23 Januari 1989 di Figueres juga Salvador Dali dikenal atas lukisan, menggambar, fotografi, seni patung, menulis, dan film juga So, di sini rumah ini adalah dulu bekas rumahnya dan sekarang jadi museum Museumnya seperti ini guys Unik ya Simple juga sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Okay eh okay Ternyata Port Port Diggat Cuma seperti rumah peristirahatan dan semuanya komersil gak ada yang menarik sih ya mending ke DAKS sekarang kita mau ke mobil, balik ke mobil dan balik ke rumah sekarang jam 5 lebih 40 see you there akhirnya jalan-jalan kita ke KADAKS sekarang sudah berakhir by the way thank you for watching jangan lupa subscribe like, comment, and share ke sosial media kalian see you in the next video